Intro Yang dicintai Allah Sabar Tak terbesar-besar Tidak sedia Tahap kehidupan Tak ingin cepat-cepat Tidak ada Tersabar Mau Sabar Terbesar-besar Masya Allah tepuk tangan Bu untuk Nas Menberikan kita lagu yang begitu indah Tentang hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Ada dua sifat yang dicintai Allah di dalam diri manusia Dua sifat itu adalah yang pertama adalah sifat sabar Dan yang kedua adalah sifat tidak tergesa-gesa Apa bedanya sabar sama tidak tergesa-gesa Sabar ini bukan berarti diam Sabar, ntar ah, ntar ah, ntar ah, ntar ah, ntar ah, ntar ah Bukan, sabar ini berarti bergerak lebih cepat Bergerak lebih baik Bergerak lebih berkualitas Karena namanya sabar Memanage semuanya Agar tidak Agar tidak tergesa-gesa Jadi dua sifat ini sebenarnya sinkron Atau bersatu mereka Kalau orang sabar maka dia tidak akan tergesa-gesa Ingat Cepat itu dari Allah Tapi tergesa-gesa itu dari syaitan Apa bedanya? Kalau yang dari Allah ini Dia mengajarkan kita untuk kita memanage semuanya Supaya kita melakukannya dengan cepat Singkat Tapi benar Kalau dari syaitan Dia membuat kita terburu-buru 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 Ingin cepat kaya Ingin cepat-cepat doanya diterima Nah ini yang bahaya Ingin Ya Allah do'aku kok gak pernah diterima Do'aku kapan diterima Kapan diterima Nah ini terburu-buru Ingin mendapatkan segera Apa yang diinginkannya Aukama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau gimana? Kalau Ustaz Sam Waktu Ustaz Sam Hapal Quran 30 juz itu berapa lama? Lima tahun Pak Ustaz Lima tahun Lima tahun Sampai sekarang? Ya jangan berhenti Lima tahun Karena dikhawatirkan Kalau lupa Setelah hapel lupa bahaya Tututannya juga parah Jadi nyetornya ini lima tahun Nyetornya lima tahun Kalau adiknya Kan empat bersaudara Empat apal kurang semua Yang kelima Enggak mungkin masih kecil ya Tapi insya Allah Amin Yang pertama Berapa tahun? Lima tahun Yang kedua adiknya? Tiga tahun Yang ketiga? Empat tahun Yang keempat? Sembilan bulan Loh? Yang keempat itu bisa cepat ya? Iya cewek malah dia Atau bertanggung dulu buat usaha Iya Terima kasih Ada yang menarik dari tema kita Karena ini adalah tema keseharian Kebanyakan orang keburu-buru Tergesa-gesa Sehingga tidak sadar Dia sudah dimainkan oleh syaitan Kenapa? 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 Karena Dia merasa Enak Ada namanya The power of kepepet Kacini cekkan anda Akhirnya kelar juga Oh bengkok Makanya Supaya tidak keburu-buru Kita akan bahas Macam-macam contohnya dulu Ada contoh ibu yang suka terburu-buru Ikutin anaknya les Macam-macam Biar anaknya tambah pinter Tambah berprestasi Dipaksain Anaknya stres Betul tidak? Betul Sesuaikan aja dengan umurnya Terlalu cepat diperkenalkan lipstick Bu Jangan terlalu cepat Ada memang masanya Anak ayam Jangan langsung dikasih jagung Dikasih beras dulu Ya bu ya? Anak kecil Jangan langsung dikasih nasi Tapi bubur dulu Betul-betul-betul? Betul Jadi mengecewakan Nah ini Hati-hati Ada dampak Jika kita memiliki sifat Yang terburu-buru Ini bahayanya Mau tahu? Tahu Yang pertama Hasil Akhirnya Pastilah Tidak baik Tidak bagus hasilnya Kalau orang terburu-buru Betul-betul-betul? Betul Seandainya dipersiapkan secara mateng Insya Allah Hasilnya akan memuaskan Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena kita terlalu tergesa-gesa Tunggu aja ada apa-apa Bu Yang kedua Hati-hati Hati-hati Nih, 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 nih Yang kedua Yang kedua Berujung pada penyesalan Bahkan kebinasaan Ya Apalagi Hati-hati Ketika kita tidak sadar Bahwa kita sudah merugikan diri kita Karena faktor Ketergesa-gesaan Yang ketiga Yang ketiga Apa yang ketiga? Membahayakan diri Dan orang lain Pernah ingat gak? Kalau orang tergesa-gesa Bawa mobil Gebut-gebutan Karena tergesa-gesa Membahayakan gak? Membahayakan Iya Bahkan menghilangkan Nyawa orang Merugikan diri kita Enggak usah Santai aja Apalagi dia ditungguin Dimana? Ayo cepat Tunggu Kamu tergesa-gesa Sampai kesana Kalau kau kecelakaan Makin telat Makin telat Ini hati-hati Tak sadar Sebenarnya kita sudah merugikan diri kita Yang keempat Cing Apa yang keempat? Menjadikan usaha Menjadi sia-sia Mau untung banyak Tapi karena tergesa-gesa Memaksain diri Jatuhnya tidak berkah Jatuhnya tidak baik Sia-sialah usahanya Karena terlalu dipaksakan Harusnya Anaknya masih SD Dipaksain masuk SMP Belum cukup umur Kita dulu waktu sekolah Pegang telinga dulu Masih ingat gak bu? Pegang telinga ya bu? Baru masuk SD ya bu? Ada orang langsung gini Udah pegang Salah gini Masih ingat gak bu? Alhamdulillah Ini yang di rumah juga pasti tertawa Masih ingat jamannya mengangkatan kita Yang kelima Apa itu? Menjauhkan diri dari keberkaan Tidak ada berkahnya Padahal kita Mengharapkan keberkaan Dari setiap hasil Hasil berkah itu Bukan hanya untuk diri kita Tapi menghasilkan buat orang lain Bermampat Buat orang lain Akhirnya Mudah-mudahan Astagfirullahaladzim Kita tidak mendapatkan Apa? Orang-orang yang terlalu cepat-cepat Salat Menghilangkan kesempurnaan salat Padahal ada Tumak Nina Dalam salat Itu jangan Itulah yang ke-6 Menghilangkan kesempurnaan Masya Allah Jadi memang Kalau kita berbicara tentang Ketergesa-gesaan ini Lebih banyak mudaratnya Daripada manfaatnya Akhirnya ya Jadi hati-hati aja Nyesal kita Nyesal lah Ustadz sebentar Saya mau kasih kesempatan dulu Sama jamaah yang ada di studio Nih yuk Ibu-ibu Bapak-bapak Yang mau bertanya Sama Ustadz Maulana Ustadz Zawaki Dan juga Ustadz Syam Silahkan Angkat tangannya Bu Pak ayo silahkan Sebentar Mana ya Oh Ibu ini dulu Silahkan Ibu Mohon izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Hacjawasiah Dari Majlis Ta'lim Sirojul Muminin Desa Japura Bakti Kesamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon Saya mau bertanya Ibu Ustadz Zawaki Saya kan orangnya Suka Tidak ngaret Maksudnya tepat waktu Nah ada janji Dengan teman-teman Kemudian Teman-teman itu Ngaret Jadi saya kan Jengkel Marah Ya gitu Nah terus Ditinggal aja lah Yang ketinggalan Yang ngaret itu Nah karena Keburu-buru Saya ninggalin teman-teman Keburu-buru itu Kan dicintai setan Nah bagaimana Kalau Suka ngaret Bu Ustadzah Ah saya tahu pertanyaannya Ada temannya Suka ngaret Tapi dia itu Orangnya Orangnya tepat waktu Onten Jadi dia tinggalin temannya Apakah dia tidak termasuk Orang yang terburu-buru Karena meninggalkan temannya Betul Apakah Apakah justruin Teman yang terlambat itu Yang lebih baik Karena dia santai aja Kan di larang Tidak tergesa-gesa Tidak usah tergesa-gesa Tapi telat Coba silahkan Ustadzah Oke terlebih dahulu Ini pembelajaran juga Untuk diri saya pribadi Memang kita Memahami bersama Bahwa ternyata Menunggu itu Jauh lebih baik Daripada ditunggu Sebenarnya Jadi ibu itu Justru saya harus Banyak belajar dari ibu Menjadi orang yang Sangat on time Dan teman-teman ibu Belajar dari ibu Ketika ibu bertahan Disitu dengan sabar Lambat laun Orang-orang akan tahu Wah Dia orangnya on time Sehingga keesokan harinya Teman-teman akan berusaha Untuk datang on time Tapi kalau ibu Akhirnya malah menjadi Orang-orang yang tidak sabar Atau malah menjadi Orang yang akhirnya Besok-besok Ah telat aja Datangnya dia juga telat Akhirnya nanti Mereka akan berpikir Telat-telat juga kok Kalau gitu kita datang Telat berjamaah Tapi kalau misalnya Ibu pergi karena kesal Adalah hal yang wajar Hal yang Naluri terjadi Ketika kesal Tapi ada klarifikasi ibu Jadi mereka mengerti Alasan ibu Kenapa ibu meninggalkan Bilang aja ibu Gak acara lain misalnya Iya, iya Kan ibu punya kebutuhan Gak cuma teman-teman ibu Betul Alutih jelaskan juga Ini Ustaz udah panas nih Kayaknya Ustaz nih Kalau ada temannya yang telat Denda dia Denda dia Orang terlat Masuk di Mina Itu akan dapat denda Telat keluar dari Mina Maka dia harus Bayar Nggak Harus tinggal lagi Oh tinggal lagi Benturnah bersani Oh iya benar-benar Kalau masih tinggal di Mina Maka dia denda Orang yang telat Orang yang artinya Tidak mengambil Mikat Di tempat yang tepat Karena telat dan sebagainya Alasannya karena apa Keburu-buru dan sebagainya Itu kan dapat Dam Bayar denda kan Betul Denda aja bu Betul Jadi buat ibu juga gini bu Ingat lagi Saya tahu yang telat itu Nggak usah jauh-jauh Di samping kanannya Ustadz bisa aja Jangan gitu Pak Ustadz Ibunya lagi Anteng-anteng Aduh Tunggu kan Ustadz Ustadz sudah dipukulkan Tuh Ibu nggak pernah telat kan Aduh Ustadz Terang ambek loh Ustadz Ini masya Allah nih Luar biasa Jadi orang yang cepat waktu itu Ada Ada tepat waktu Ada cepat waktu Ada telat Orang yang berhasil itu Orang yang bisa mendahului waktu Nah jangan sampai Bukan kita yang diatur waktu Tapi kita yang mengatur waktu Jangan sampai salah pengertian juga Ya ibu ya Terima kasih banyak Ibu pertanyaan bagus banget Tepuk tangan lu dong Tadi buat ibu aja Makasih banyak nih Oke Buat jamaah yang di rumah Jangan kemana-mana Sesaat lagi akan ada segmen Tanya Ustadz Syam Tetap di Selam Itu Indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Saya mencoba untuk mengikuti Kemauan dari keluarga Karena sudah didesak Karena sudah didesak Tapi malah akhirnya kandas Bukannya malah Enak jalannya Ada aja Beginilah begini Itu gimana tuh Pak Ustadz Terima kasih telah menonton